Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Masih melanjutkan di segmen kita untuk membuat sebuah game di Roblox Dimana kita mulai dari belajar tutorial coding dasar ya Tutorial coding luar, tingkat dasar Nah hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar cara membuat objek-objek yang disini menghilang Jadi kita masih pakai template kemarin Dimana disini saya ada 5 objek ya Yang akan saya buat menghilang dalam game Roblox Selamat menyaksikan Dalam hal ini ada 2 cara ya Ada 2 teknik di dalam cara membuat sebuah objek itu menghilang di dalam game Roblox Pertama adalah kita membuat objek tersebut di transparan Transparan tau ya, transparan itu kan kayak plastik ya Plastik itu kan kalau plastik putih yang biasa buat bungkus makanan itu kan transparan Dia ada tapi gak keliatan warnanya Dia tembus pandang, nah transparan Yang kedua ya, cara buat menghilang kan benar-benar kita ya Hancurkan atau kita hilangkan objek tersebut dari game Roblox Nah nanti masing-masing case ini akan punya logika pemogram yang berbeda Maka nanti anda perhatikan ya Kalian perhatikan gimana cara bikin objek transparan dan cara bikin objek tersebut hancur atau hilang sama sekali dari workspace di game Robloxnya Case pertama adalah kita hanya membuat si objek jadi transparan Jadi transparan objeknya ya Nah disini karena objek transparan dan tidak sama sekali menghilang dari workspace game Robloxnya Maka disini kita hanya membuat definisikan variable part 1 seperti biasa ya Jadi masing-masing nama objeknya anda definisikan Disini saya definisikan variable part 1 Dan disini kita akan koneksikan script yang kita bikin ini dengan parent dari si part 1 nya Oke Karena disini kita tidak menghilangkan sama sekali si objeknya ya Hanya membuat si objek transparan Jadi kita sama sekali tidak membuat sebuah pengaruh terhadap workspace dari si game Roblox itu sendiri Ini biasanya sudah saya jelasin kemarin ya Jadi fungsi ketika disentuh terhadap other parts Dimana other parts ini akan kita pasangkan terhadap parent jadi si scriptnya Dan kita pasangkan juga dengan si humanoid atau si player nya Ini sudah saya pernah saya jelasin Oke Kemudian Disini Kita ingin bikin objek tersebut akan berubah jadi transparan Atau tanda kutip menghilang Ketika si player nyentuh Berarti kita pakai fungsi if ya Ada humanoid then Kemudian disini ada part 1 sebagai nama variable nya Kita akan ubah transparansi nya jadi 1 Nah anda bisa mainan-mainan disini nih Jadi ini Value yang ini itu kalau misalnya anda ubah jadi 0,5 Ya jadi akan agak sedikit Apa yang namanya istilahnya Transparan Tapi masih ada objeknya Tapi semakin mendekati 1 Itu akan semakin pudar warnanya Semakin pudar Semakin pudar Sampai akhirnya Kalau ketika 1 dia akan totally hilang Tapi benar masih ada disitu ya Catat ini Bendanya masih ada disitu Dia tidak hilang sama sekali bendanya Oke kemudian biasa Kita akhiri Fungsi if nya Dan kemudian kita akan panggil lagi part 1 Untuk dipasangkan dengan Fungsi dari on touch tadi Oke ini basic programnya Oke nanti kita akan demokan game nya Langsung Oke Jadi kita demokan game nya Pertama-tama Tadi di case 1 ya kita harus pastikan Sulu script sudah ditulis di Masing-masing part nya Oke kita pastikan dulu Di masing-masing part sudah ditulis script yang tadi sudah kita bikin Oke Jangan sampai salah menulis script Nanti dia akan Nggak jalan ya Game nya Sesuai yang kita inginkan Untuk coding nya Oke Kemudian kita lakukan Play disini Nah ingat ya Perbedaan antara transparansi dengan Destroy itu adalah Pada transparansi objek masih ada disitu Dia jadi kalau disentuh itu Seolah-olah player masih Menyentuh sesuatu Pada nggak kelihatan Nah itu transparansi Kita coba Yang mana dulu nih Misalkan yang ini dulu ya Oke Nah Menghilang kan Karena transparan Tapi dia tetap ada disitu Nah kan jadi seolah-olah si Player nabrak sesuatu Nah itulah si Si bricks yang tadi Tapi dia udah transparan Warnanya Kita coba lagi bentuk yang lain Oke Nah ternyata masih Menyentuh sesuatu kan Kemudian kita coba Balik bentuk yang lain Sama Ya Seolah-olah nabrak sesuatu Juga disitu Oke Ini pun sama juga Oke Itu ya Jadi ini adalah Cara kita membuat Benda tidak terlihat Dengan cara Membuat jadi transparan Nah di case yang B Bedanya adalah Kalau di case B ini Kita ing destroy kan ya Destroy atau kita hancurkan Sama sekali bendanya Bukan transparan lagi Nah dengan demikian Kita harus membuat Impact Bukan hanya kepada Script parent dari si Part 1 nya Atau kepada objeknya Tetapi Kepada seluruh Bagian entire Dari Workspace si Game Roblox nya Makanya kalau anda perhatikan disini Disini kita gak pake Script parent lagi Tapi pake Workspace Dot part 1 Artinya kita ingin Membuat si part 1 ini Terkoneksi sama seluruh Bagian workspacenya Sehingga nanti Ketika di destroy Dia akan bener-bener total hilang Dari seluruh arena permainan Dari game Roblox nya Gitu logika pembegramannya Ini saya skip aja Udah pernah dijelasin Kemudian Jika Si player Kemudian menyentuh Si part 1 Atau part Objeknya Maka dia akan destroy Destroy dalam kurung Tutup kurung Buka kurung Tutup kurung maksudnya ya Kita end Nah kemudian Seperti biasa Kita panggil Part 1 lagi Untuk dipasangkan Dengan fungsi OnTouch tadi Nah beda disitu Ini logika pembegramannya Jadi antara Workspace sama script Parent tuh beda ya Definisi Atau kemudian Maksud dari Logika pembegramannya Oke kita sudah Masuk kesini ya Kita coba demo kan Pertama-tama Pastikan dulu Bahwa Semua script Tadi sudah dimasukkan Ke masing-masing part ya Part 1 Part 2 Part 3 Part 4 Part 5 Oke Setelah kita pastikan Semua benar Scriptnya Kemudian kita akan Play gamenya Nanti kita akan bisa Lihat perbedaannya Antara Transparent sama Destroy Oke sudah mulai ya Kita coba Dari mana dulu Misalkan ini dulu Kita lihat Nah hilang kan Tapi disini Begitu si player Monder-mender Dan tidak ada lagi Bendanya Sudah hilang Karena tadi kita sudah Mengkoneksikan Codingnya Dengan seluruh bagian Workspace dari Game Roblox itu sendiri Oke ya Seperti ini ya Oke selesai Berarti script kita Sudah berhasil Oke itu saja Saya rasa ya Teman-teman Untuk video kali ini Next video Saya akan Ajarkan Gimana caranya Bikin Si player Bisa Mengambil coin Dan akan Menambahkan Value dari Value itu sendiri Di ladder startnya Oke Saya cukup sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh PEMBICARA 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 PEMBICARA